Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam, Pak Ari. Selamat malam, Ciri. Selamat malam, berat-at-berat, sehat-sehat deh. Sehat. Oke, kita jumpa lagi. Oke, teman-teman. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Charles, dan saya akan membantu acara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Dan tadi juga ada beberapa teman, Pak Ari, yang bilang lagi OTW katanya. Nanti dia nyusul. Terus, oke. Selamat datang di webinar Lompatan Hidup ya, teman-teman. Dengan tema kenali sumber keberlimpahanmu dengan human design. Dan di sini, hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengenali energi keberlimpahan kita, apa itu human design, bagaimana dampaknya dalam hidup kita. Dan acara ini akan dibawakan oleh dua couple founder Lompatan Hidup, Pak Ari dan Bu Rusi. Pak Ari ini background-nya seorang pengusaha, pebisnis, dan juga seorang hipnoterapis. Sudah banyak banget klien yang disembuhkan oleh Pak Ari ini. Dan Bu Rusi ini seorang human design analyst. Bu Rusi ini yang mendalami ilmu human design. Oke, acara ini akan dibawakan oleh Pak Ari dan Ci Rusi. Nanti setelah itu ada sesi tanya-jawab. Jadi teman-teman bisa tanya langsung. Atau pada saat sesi materi, kalau mau ditanyakan bisa ketik dulu di kolom chat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita berikan saja panggungnya ke Pak Ari dan Ci Rusi. Silahkan Pak. Oke, thank you Bro Charles. Dan selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sekali lagi salam kenal. Nama saya Ari dan istri saya. Terima kasih. Kami mencalonkan diri. Kayak pasangan. Oke, baik. Teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Bagi yang baru pertama kali hadir di webinar di Zoom Lompatan Hidup. Selamat datang. Dan senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman sekalian. Saya mau langsung share screen saja ya teman-teman. Oke. Saya mau mengucapkan selamat datang di Lompatan Hidup. Dan semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa jadi bermanfaat buat kita semua. Buat saya, Rusi, dan teman-teman sekalian. Nah, ceritanya gini teman-teman. Lompatan Hidup ini awalnya cuma sharing dari saya dan Rusi. Ya, lebih banyak Rusi sih sebetulnya gitu ya. Dari tiga tahun yang lalu. Bener gak? Tiga tahun yang lalu kami banyak cerita karena dulu kami punya banyak luka ya. Luka emosi ya. Dan kami dulu untuk menyembuhkan luka-luka emosi ini kita berjalan berdua aja gitu ya. Ya, ngobrolnya cuma antara saya, Rusi, saya, Rusi lagi gitu ya. Bolak-baliknya di situ gitu ya. Sampai akhirnya kami merasa kayaknya seru nih ya. Punya banyak teman seperjalanan kalau bahasa kami gitu ya. Teman-teman yang memang untuk jalan, berjalan bersama untuk sama-sama sembuh dan kembali ke diri sejatinya. Apa sih diri sejati itu gitu ya. Teman-teman pernah gak ngalamin fase-fase seperti ini dalam hidup ya? Pernah gak ngerasain atau ngalamin perasaan seperti ini? Yang pertama, kok dia bisa ya gitu? Saya gimana gitu? Kok kayaknya dia bisa sukses di usia segitu? Kok kayaknya saya di usia segini kayaknya belum kemana-mana ya gitu ya? Kayaknya belum, ya kayaknya masih ya begitu-begitu aja lah gitu. Atau ada juga perasaan gimana ya supaya saya sukses gitu ya? Terus ada lagi, untuk apa ya saya hidup gitu ya? Masa ngerjain gini-gini aja gitu? Jadi perasaan ini mungkin dirasain teman-teman yang mungkin sudah cukup secara finansial, tapi rasanya kok kayaknya bukan untuk ini deh saya hidup gitu ya? Masa tiap hari ngerjain hal yang rutinitas begini aja? Sebelumnya saya ngapain sih saya hidup gitu ya? Jadi kayak masih ada puzzle yang kurang gitu ya? Iya, masih ada yang kosong gitu ya? Masih ada yang kosong gitu di dalam diri kita. Atau kayaknya bukan gini deh hidup saya seharusnya gitu ya? Teman-teman pernah nggak ngelasain hal ini? Kayaknya ya sebetulnya secara finansial, secara apa ya? Secara, mungkin secara kehidupan kita adalah gitu ya? Ya mungkin sudah mapan secara pekerjaan, secara keluarga. Tapi merasa ini, pertanyaan ini, kayaknya bukan gini deh hidup saya seharusnya gitu ya? Terus ada juga saya ini harusnya ngapain ya gitu ya? Masa hidup itu lahir, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak gitu ya? Terus meninggal gitu ya? Saya ngapain ya harusnya? Sebenarnya misi saya apa sih di hidup yang kali ini gitu ya? Nah, saya sama Rusing mengalami juga pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk itulah kenapa kami sharing di lompatan hidup ini gitu. Nah, gara-gara pertanyaan-pertanyaan tadi itu, kita mengalami perasa-rasa kayak gini nih. Kita jadinya suka mengikuti cara atau pilihan orang lain gitu ya? Kayaknya kesannya kalau mau sukses itu ada jalur-jalur populer gitu. Kayaknya kalau mau sukses ya jalannya harus begini gitu ya? Atau ikut-ikutan bisnis orang lain karena ngeliat ada orang yang berhasil di sana gitu. Apalagi ada penawaran-penawaran bisnis yang sepertinya menarik gitu ya? Wah, kayaknya kalau ikut bisnis ini sukses nih gitu. Terus kayaknya, wah kalau misalnya kerja ini bisa berhasil nih gitu. Nah, jadi kita tuh kayak mengikuti jalur sukses orang lain gitu. Terus memakai ukuran sukses orang lain. Sukses ini kalau begini, kalau begitu ya. Ya, Doraemon ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu gitu ya. Selalu merasa kosong gitu ya. Atau bukan selalu ya, mungkin ada bagian yang kosong dengan diri atau yang dipunya gitu ya. Mungkin udah punya di lima aspek kehidupan, tapi kayaknya masih ada yang kurang deh dengan kehidupan saya. Atau pengen cepat berhasil untuk membuktikan diri gitu ya. Jadi pengen berhasil itu untuk membuktikan kepada orang lain gitu. Untuk dapet pengakuan. Untuk dapet nih, saya bisa nih gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman merasakan perasaan itu gitu ya. Nah, semoga sih teman-teman tidak merasakan perasaan ini. Jadi enak-enak aja. Tapi biasanya sih kalau kita berkumpul di Zoom seperti ini. Kita berjodoh karena pertanyaan yang sama biasanya. Ya, betul ya. Nah, malam hari ini kita mau bahas nih. Jika teman-teman merasakan perasaan ini atau merasakan hal-hal ini, yuk kita bahas gitu ya. Nah, teman-teman saya mau mengawali dengan satu pernyataan ini dulu. Pernyataannya adalah, everything is energy. Jadi segala sesuatu di dunia ini adalah energy, teman-teman. Gitu ya. Kayak apa? Bunga gitu ya, makhluk hidup. Nah, dulu kan kita kalau pelajaran biologi itu ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Ya, bukan ya apa ya, benda hidup, benda mati ya. Apa aja ya, kayaknya makhluk mati. Nah, everything is energy. Bunga pun itu juga energy. Buktinya apa? Bunga itu nggak bisa berbahasa verbal. Verbal kayak kita. Tapi kalau dia mekar, kita bisa mengagumi gitu ya. Wah, bagus. Bisa merasakan keindahan, bisa senyum-senyum juga. Ya, adem rasanya gitu ya. Kenapa? Karena kita lagi berkomunikasi secara energi sebetulnya gitu ya. Apalagi hewan. Hewan pun punya energi. Bukan punya energi. Hewan itu energi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman memelihara anjing misalnya gitu ya. Pada saat pulang kerja, lihat anjing kayaknya nungguin gitu tuh udah happy gitu ya. Atau teman-teman punya hewan peliharaan lain gitu ya. Walaupun tidak bisa berbahasa verbal, tapi kita bisa merasakan gitu energinya gitu ya. Apalagi kita as a human gitu ya. Sebagai manusia, as a human, kita adalah energi. Jadi kita ini bukan punya energi teman-teman. Tapi kita adalah energi itu sendiri gitu. Sekali lagi ya, saya garis bawahi ya. Kita bukan punya energi. Tapi kita adalah energi itu sendiri. Kita itu adalah energi yang berdiam di dalam fisik ini loh. Untuk itulah kenapa waktu nanti kita meninggal dunia, fisiknya dikebumikan. Atau kalau teman-teman ada yang kepercayaannya dikremasi gitu ya. Setelah itu energinya masih melalang buana kemana-mana gitu kan. Nah karena kita adalah energi itu sendiri. Jadi everything is energy. We are as a human, we are energy. Dan energy is everything teman-teman. Everything is energy, energy is everything. Kenapa? Karena kita tuh sekali lagi bukan memiliki energi, tapi kita adalah energi itu sendiri. Sebuah buku menarik ya. Judulnya Breaking the Habit of Being Yourself. Sekarang kan Dr. Joe Dispenza. Beliau ini adalah seorang profesor neuroscience. Salah satu profesor neuroscience terkemuka di dunia. Di buku ini, halaman 60 teman-teman bisa baca di sini ya. Dari mana asal kecerdasan yang membuat jantung kita terus berdetak? Itu adalah dari sistem saraf otonom. Di mana letak sistem saraf otonom itu? Otak. Sistem limbik otak adalah bagian dari sistem saraf otonom. Dan di dalam otak, apakah ada jaringan-jaringan khusus yang bertanggung jawab menjaga jantung tetap berdetak? Ya. Ini berdasarkan penelitiannya Dr. Joe Dispenza ya. Tercipta dari apakah jaringan-jaringan itu? Sel-sel. Dan tercipta dari apakah sel-sel itu? Molekul-molekul. Tercipta dari apakah molekul-molekul itu? Atom-atom. Dan tercipta dari apakah atom-atom itu? Partikel-partikel sub-atomik. Dan apa yang menyusun sebagian besar dari partikel-partikel sub-atomik tersebut? Energi. Jadi, satuan terkecil. Kita dasarnya itu adalah energi. Satuan yang benar-benar menyusun diri kita itu adalah energi itu sendiri. Nah, sekarang teman-teman, apa yang menarik kalau misalnya kita belajar sesuatu tentang energi? Ini teman-teman, energimu adalah sumber keberlimpahanmu. Kenapa? Jadi, yang menjadi sumber keberlimpahan itu bukan sesuatu yang di luar. Bukan apa pekerjaan kita, bukan apa bisnis kita, bukan siapa pasangan kita. Bukan kita lahir dari mana. Kayak motivator. Enggak ya. Berasanya. Tapi, kita, dasarnya energi kita itu adalah sumber keberlimpahan kita. Buktinya apa? Begini, teman-teman. Nikolas Tesla, Albert Einstein itu pernah bilang bahwa everything is vibration. Jadi, segala sesuatu itu bervibrasi di dunia ini. Nah, untuk bisa bervibrasi, yang bervibrasi itu apa sih sebetulnya? Energi-energi itu yang bervibrasi. Saya mau menggambarkan ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang udah ada di komunitas rompetan hidup jadi tahu ya. Misalnya ini kita lah. Mohon maaf ya, saya nggak terlalu jago gambar. Ya, keren ya? Lumayan. Tanda simetris ya. Kita, itu dasarnya adalah energi. Energi. Mohon maaf, saya pakai mouse ya. Jadi, kalau nggak terlalu kebaca tulisan. Kita adalah energi sendiri yang berdiam di dalam tubuh. Nah, sebagai energi, kita itu bervibrasi. Kita itu berpendar gitu, teman-teman. Kita berpendar. Dan pendaran kita itu sampai ke, kalau bahasanya kahitna itu sampai ke ujung dunia. Bukan ke ujung bumi aja ya, tapi ke ujung semesta, teman-teman. Kami di lompatan hidup sering mengatakan ini adalah radius keberlimpahan kita. Radius keberlimpahan. Keberlimpahan kita. Nah, aslinya, pendaran energi kita itu bisa luar biasa jauhnya, teman-teman. Sampai ke ujung semesta. Bukan cuma di galaksi Bimasakti ini gitu ya. Mungkin di galaksi yang lain kita bisa merasa gitu. Nah, tapi sepanjang perjalanan hidup kita, energi kita itu mulai ditutupi tabir gitu ya. Selubung. Mulai ditutupi selubung. Mulai kalau bahasa kita mulai ditutupi baju gitu. Sama siapa? Sama dunia. Dunia itu entah dari budaya, entah dari ajaran-ajaran, entah dari kepercayaan-kepercayaan, entah dari nasehat-nasehat, yang mungkin itu baik gitu ya. Tapi sebetulnya nggak fit dengan energi kita. Misal contoh, misalnya waktu kita mulai dewasa, dibilangin, kamu kalau mau sukses, nanti pilihan jurusannya ini. Kita mulai ditutupi tabir. Nah, dampaknya apa? Energi atau cahaya ditutupi selubung. Dampaknya apa, teman-teman? Sebuah cahaya, menganggaplah ini cahaya, ditutupi sesuatu. Dampaknya adalah, pendaran cahayanya, radiusnya akan jadi semakin pendek. Betul? Jadi mereduk. Radiusnya jadi pendek. Ini kalau cuma satu tabirnya. Belum nanti kita sering dibilangin, eh, awas loh kamu, nanti kalau kamu kayak gitu, nanti kayak gini bentuknya gitu ya, nanti kamu gagal gitu ya. Kamu kalau mau sukses, itu jalannya kayak gini. Entah berapa banyak tabir yang dipakaikan ke kita gitu. Yang dampaknya adalah, radius keberlimpahan kita makin lama makin pendek gitu. Akibatnya kita sering merasa khawatir, kalau saya ngelakuin apa yang saya suka, bisa hidup nggak ya? Padahal itu udah energi kita mau ngomong. Dampaknya adalah, radius pendaran energi kita makin lama makin kecil gitu. Jadi tarikan kita sama keberlimpahan itu makin pendek gitu. Karena kita banyak ditutupi tabir seperti ini. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah, pada saat kita udah mulai besar, udah mulai dewasa nih gitu ya, secara umur fisik, kita mulai, duh, kayaknya hidup susah amat ya gitu. Kok kayaknya, kayak gini deh jalan saya. Kayaknya kok saya ngelakuin apa yang saya nggak suka sebetulnya gitu. Kayaknya, tapi untuk sukses harusnya saya ngelakuin ini gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya radius pendaran energi kita makin kecil dan akhirnya kita menganggap bahwa, kita harus melakukan yang harus dilakukan. Bukan yang kita suka untuk melakukannya gitu. Nah, dampaknya adalah kita merasa hidupnya susah. Terus merasa bahwa kita harus melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang kita perlu lakukan gitu teman-teman? Nah, di lompatan hidup ini teman-teman, kita itu tidak menambahkan apapun lagi ke dalam diri kita. Enggak, karena dasarnya kita adalah sumber energi itu sendiri. Yang kita lakukan nanti di lompatan hidup, kalau teman-teman ada di lompatan hidup adalah membuka loh tabir-tabir ini. Baju-baju ini dibuka. Oh, ini bukan baju saya. Begitu satu baju dibuka, radiusnya bertambah lebih lebar lagi. Satu baju lagi dibuka, radius keberlimpahannya makin lebar lagi. Terus, lama-lama baju yang dipakaiin dunia ini lama-lama dibuka, kita balik lagi jadi energi asal kita nih, kita balik lagi ke diri sejati kita lagi, radius keberlimpahan kita jadi semakin besar lagi. Jadi kembali ke asalnya kita gitu. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu sudah ada di dalam diri kita, gitu ya, kita jadi melakukan segala sesuatu itu jadi effortless. Kami menyebutnya sebagai effortless success, gitu. Kita bisa mendapatkan sukses di aspek-aspek kehidupan, baik itu di aspek finansial, di aspek hubungan, aspek sosial, aspek spiritual, itu menjadi lebih effortless. Nah, banyak orang merasa kalau misalnya ingin mendapatkan sesuatu, rumusnya seperti ini. Jadi misal contoh, mereka punya cita-cita lah, kita sebut aja ya, punya kepengenan, gitu ya. Mereka punya keinginan, misalnya mereka pengen have seribu. Yang mereka lakukan, yang biasa dilakukan, sebelum mereka balik ke cahayanya ya, balik ke sumbernya adalah, kalau saya pengen punya cita-cita seribu, punya cita-cita seribu, saya harus kerja nih, saya harus doing-nya seribu, gitu. Jadi apa-apa tuh dilihatnya dari kerja fisik. Fisiknya yang kerja. Padahal, kalau kita balik lagi yang tadi, aslinya kita bukan fisik ini kan, tapi energi yang di dalam, gitu. Jadi ini rumus orang-orang yang belum kembali ke dirinya. Have sama dengan doing. Kalau mereka punya cita-cita seribu, mereka doing-nya harus seribu. Akhirnya nanti kita bisa jalan bareng-bareng, akhirnya mulai menyadari satu rumus baru. Rumus barunya adalah have sama dengan being kali doing, gitu. Ini sama nih. Misalnya sama-sama kita punya have seribu, gitu ya. Tapi karena kita udah makin deket nih, ya, baju-bajunya udah dilepasin tuh, gitu ya. Tabir-tabirnya, selubung-selubungnya udah mulai dilepasin, kita makin being, gitu. Makin kenal dengan energi kita. Anggaplah kita being-nya 200. Doing-nya jadi berapa, teman-teman? Doing-nya jadi cuma 5, loh. Lihat, teman-teman. Perbedaannya begitu signifikan, ya. Makanya teman-teman pernah ngeliat nggak? Orang yang secara fisik kayaknya, kayaknya dia santu ya, aja ya. Tapi kok bisa ya impian-impiannya datang, gitu. Karena dia makin being, gitu. Karena memang kita itu udah diperlengkapi segalanya sama yang maha kuasa di dalam diri kita. Cuman seringkali tabir-tabir itu yang membutakan diri kita, gitu. Teman-teman yang muslim itu menyebut bahwa iblis itu sama dengan tabir. Iblis itulah yang menabirkan kita, gitu. Jadi kita nggak sadar potensi diri kita. Kita tuh nggak sadar dengan energi yang tersusun di dalam diri kita. Nah, puncak tertingginya adalah pada saat kita menyadari have is only being, gitu. Misalnya kita have-nya seribu, kita benar-benar being jadi diri kita sendiri. Orang-orang di sini adalah bisa dibilang they do nothing but they get everything, teman-teman. Kenapa? Karena mereka beingnya sempurna, gitu. Bukannya secara fisik, nggak ngapa-ngapain ya, gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Bukannya mereka kerjaannya cuma diem, tidur, gitu ya. Enggak, gitu ya, teman-teman. Tapi fisiknya ini adalah manifestasi dari energinya. Energinya pengen ngelakuin apa? Dilakuin, ya. Fisiknya akan mengikuti, kan, gitu. Cuman banyak orang itu lebih sering mengikuti fisiknya, gitu ya. Kerja fisik yang dinilai, gitu ya. Coba, teman-teman, merasakan ya, pada saat kita makin being, makin kenal dengan diri kita sendiri, kita tuh makin jadi effortless success, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bukan pertanyaannya ya, bahwa pernyataannya adalah, kita sudah punya kok segalanya di dalam diri sejati kita. Catatan, diri sejati kita. Bukan diri yang ditabirkan, ya. Bukan diri yang diselubungkan, gitu ya. Karena itu semuanya cuma programming-programming aja, gitu ya. Kita sudah punya segalanya di dalam diri sejati kita. Sukses sejati itu bisa didapat dengan kembali ke diri, sebetulnya. Segala sesuatu itu kita sudah punya. Nah, pertanyaannya adalah, gimana supaya saya tahu diri sejati saya, gitu ya. Gimana saya tahu siapa saya? Itu kan pertanyaannya, pertanyaannya seperti itu, kan, gitu ya. Pertanyaan siapa saya ini? Sebelumnya, ini pertanyaan yang kalau lebih dijabarkan lebih panjang adalah, kita ini tersusun dari energi apa sih? Nah, banyak orang tidak menyadari susunan energinya. Nah, teman-teman, malam hari ini kita mau bahas, ada satu tools untuk sebetulnya kita bisa mengenal, kita ini tersusun dari energi apa. Ini hanya satu tools aja, bukan satu-satunya ya. Jadi ini bukan satu-satunya tools. Ini salah satu tools aja, yang kebetulan saya dan Rusi pakai tools ini, lah kok sangat membantu sekali, gitu. Dan sepanjang perjalanan hidup, gitu ya, tools ini tuh benar-benar kayak apa ya? Kayak peta lah ya, gitu ya. Kayak maps, gitu. Kayak buku manual. Kayak buku manual. Dan itu membantu banget kita untuk mengetahui, kita ini susunan energi apa, supaya kita jadi makin being, dan akhirnya kita makin effortless, untuk mencapai sukses-sukses kita. Sukses di aspek-aspek kehidupan kita ya, bukan hanya di aspek finansial. Nah, bagaimana saya mengenalinya, gitu. Nah, teman-teman, kenali energi keberlimpahanmu dengan human design. Human design ini adalah salah satu tools, yang kami berdua pakai, dan teman-teman di lompatan hidup pakai, untuk mengenali susunan dari energi kita, gitu ya. Nah, human design itu apa? Ini saya serahkan kepada ahlinya, gitu ya. Kita mau tanya-tanya, apa harus ya. Nah, kalau ditanya secara singkat, gitu, human design itu apa sih, terus ini ilmu apa, gitu. Silahkan. Ya, jadi human design itu namanya adalah the science of differentiation, gitu ya. Jadi, memang satu keilmuan yang menjadi tools untuk memetakkan rancangan diri kita, blueprint kita, sehingga kita bisa tahu. Bisa tahu ya, yang namanya rancangan itu kan banyak, gitu ya. Oke. Detail, dalam, gitu. Nah, selama ini mungkin, nggak tahu ya, teman-teman, ada nggak yang kayak saya? Saya itu dari dulu, memang udah nyari siapa saya, gitu ya. Jadi, saya tuh dulu, dari dulu tuh sangat tertarik sama tes-tes kepribadian. Oke. Tes-tes kepribadian, entah itu yang menjawab pertanyaan, entah itu yang pakai sidik jari, pokoknya ada apapun yang menurut saya kayaknya bisa membantu untuk ngasih tahu saya siapa saya, itu pasti saya cari, gitu. Oke. Itu kadang-kadang, itu ya, kadang-kadang lucu ya, segitu, nggak kenalnya saya sama diri saya, sampai saya harus nyari, gitu kan, seperti apa, gitu. Nah, di human design ini, akhirnya saya mendapatkan, apa ya, validasi, konfirmasi, kelengkapan dari pencarian saya, gitu ya. Jadi, kalau biasanya dulu di tes-tes kepribadian itu kan, biasanya kita hanya digolongkan jadi, ada empat, ada empat, atau jadi sembilan, atau ada yang jadi enam belas, gitu ya. Dan itu semua membantu tentunya. tapi ada pertanyaan saya, kenapa misalnya di personality plus, misalnya ya, kadang-kadang saya tes, kadang-kadang saya tipenya ini, kadang-kadang nanti di lain hari saya jawab lagi tipenya lain, gitu ya. Atau di saya menemukan orang yang kayaknya tipenya sama kayak saya, tapi kok ternyata nggak sama juga, gitu ya. Jadi, akhirnya banyak pertanyaan mengenai diri saya, gitu. Dan sampai akhirnya saya menemukan human design ini, betul-betul ketemu, oh, kenapa tidak bisa dikelompokkan dengan sederhana dalam empat, sembilan, enam, atau berapapun itu. Setiap orang itu berbeda, ya? Ya, memang keunikannya, differentiation-nya itu memang sangat banyak sekali, gitu. Nah, ini yang, apa ya, membantu kita sebetulnya untuk betul-betul mengenali diri, karena kan yang kayak Ari tadi jelasin, bahwa kita sepanjang hidup, kita sudah banyak diselimuti selimut seragam, gitu ya. Ya, ya, ya. Bahwa orang itu harusnya yang begini, ada keseragaman yang dikondisikan. Ya, itu menarik. Itu yang membuat perbedaan kita tuh jadi pudar, seolah-olah kita harus sama, gitu. Tapi di satu titik yang namanya jiwa itu kan manggil, ya? Ya, ya, panggilan jiwa. Panggilan jiwa itu sebetulnya itu yang membuat kita akhirnya bertanya-tanya, kenapa kata orang ini bagus, tapi kok pada saat saya menjalani, saya ngerasa saya nggak fit, gitu. Apa yang salah dengan saya, gitu? Kan jadi mikirnya apa yang salah dengan saya, gitu. Padahal nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Karena padahal sebetulnya karena memang sejatinya tidak ada yang betul-betul seragam, gitu. Memang semua, ya, setiap orang itu unik, gitu kan. Nah, jadi human design ini kalau dibilang singkatnya apa, itu tools untuk memetakkan, membantu kita mengenali blueprint kita, sehingga kita tahu being kita, kita bisa mengenali, dan pelan-pelan kita mulai mendapatkan validasi, konfirmasi. Karena yang seperti tadi saya alami, ya, kita tuh seringkali sebetulnya udah tahu panggilan, tapi karena seringkali mungkin itu tertutup selimut tadi, ya, conditioning, sehingga sebetulnya kita perlu validasi, kita perlu konfirmasi bahwa, oh, yang saya rasakan ini nggak salah, nggak aneh, gitu, ya. Nah, human design memberikan itu, untuk saya, ya, validasi, konfirmasi bahwa, oh, ternyata memang benar, energi saya tuh ini, energi saya ini. Dan itu yang membantu saya untuk bisa mulai melepaskan tadi, ya. Conditioning-conditioning, gitu ya. Melepaskan conditioning, dan akhirnya bisa belajar being. Nah, gimana kita bisa being kalau kita nggak tahu mana yang perlu dilepasin, mana yang memang kita, gitu. Kadang-kadang kita bingung, gitu. Jadi, ini tools sebetulnya. Tools yang membantu kalau teman-teman juga sedang dalam perjalanan mencari dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sampaikan di awal. Nah, sebetulnya ini dari keilmuan apa? Keilmuannya sebetulnya ini gabungan dari ilmu modern, dan juga ilmu kuno, gitu ya. Ada ilmu astrologi, ada I Ching, ada Kabbalah, ada satu lagi, ada Indochakra. Oke. Nah, ini pertanyaan mungkin banyak orang, ya. Apakah ini sifatnya ramalan, ya? Ramal-meramal, gitu ya. Meramal, oh nanti kamu cocoknya di bidang ini. Kamu nanti jalan hidupnya begini. Karena takutnya banyak orang berpikir seperti itu. Apakah seperti itu? Ya, apalagi dengar, itu ya, astrologi ya. Kesannya astrologi itu tentang asmara, tentang keberuntungan. Enggak sih, ini gak ada hubungan dengan ramalan, tapi ini berhubungan dengan energi sebetulnya. Makanya ini kita bicara juga tentang ilmu fisika, gitu ya. Dan ada ilmu biologi juga. Jadi semuanya sangat ilmiah. Dan memang ilmu kuno itu kan, apa ya, ribuan tahun yang lalu pun sebetulnya kecerdasan orang itu udah luar biasa, sehingga ada kebenaran yang terus dibawa sampai saat ini, gitu. Nah, jadi kuno dan modern akhirnya menjadikan ilmu ini, gitu. Dan gak ada yang ramalan, karena memang semuanya serba ilmiah tadi. Oke. Yang ada hanyalah, apa ya, if done mungkin ya. Nah, gimana tuh? If done itu maksudnya gimana? Iya, jadi, kalau kita punya energi ini, Energi A misalnya gitu kan? Energi A. Biasanya energi A ini akan memiliki kecenderungan menarik kejadian ini, kejadian ini. Tapi itu bukan sifatnya ramalan, tapi memang biasanya karena setiap energi itu punya pelajaran kan? Punya pelajaran yang perlu kita pelajari, sehingga ini juga membantu kita mengenali PR kehidupan kita. Kenapa ya? Kok saya sering mengalami kejadian berulang ini? Kenapa saya sering mengalami pola, gitu ya? Pola dalam hidup ya? Iya, iya, iya. Nah, itu juga sebetulnya berhubungan dengan beingnya kita, gitu. Dengan energi kita, dengan siapa kita, gitu. Jadi, bukan ramalan, tapi if-then-nya tadi, gitu. Iya, iya. Karena kalau di hukum-hukum fisika itu kan selalu bentuknya gitu ya. If-then, if-then, gitu ya. Oke, nah sekarang mungkin kita bisa tunjukin kalau misalnya orang mau cek human design-nya, gitu ya. Yang mereka dapatkan adalah ini ya, apa yang bisa saya dapatkan dari human design. Nah, yang mereka dapatkan adalah bentuk seperti ini. Betul ya, Bu? Nah, bisa dijelaskan. Ini apa, lalu secara sederhana aja, basic dulu, gitu ya. Apa sih fungsi basic aja dulu dari human design? Sebelum kita ngobrolin yang lebih rumit ya, ini yang kayaknya, kan kalau yang dilihat di gambar orang ini, waduh, ada merah, ada hitam, gitu ya, ada angka, segala macam. Mungkin basicnya dulu. Ini apa dan apa yang bisa didapatkan secara basic? Ya, jadi chart human design ini didapat dari data tanggal lahir, jam lahir, dan tempat lahir. Oke. Ya. Nah, kenapa pakai jam lahir? Karena yang tadi, kita, ini adalah energi, kan? Kita bicara energi. Kalau tadi Ari bilang, segala sesuatu adalah energi, dari hal yang paling kecil, sekedar bunga aja, itu juga energi, gitu kan? Apalagi kita manusia, apalagi semesta tempat kita hidup ini, ini kan energi juga, gitu. Tersusun dari berbagai, apa ya, planet, gitu ya, benda-benda, dan itu semua memiliki energi yang besar, dan itu berperan terhadap cetakan-cetakan energi kita. Oke. Benda-benda ini kan sebetulnya sifatnya minamis ya, selalu bergerak gitu, dan setiap benda, setiap planet, setiap matahari, bulan, gitu ya. Kayak bulan aja kan, kalau bulan pasang, kalau bulan purnama, air laut pasang. Itu kan ada energi. Tarik-menarik energi, ya. Iya. Nah, kenapa pakai jam lahir? Karena di jam tertentu, di menit tertentu, susunan semesta kita itu kan selalu berbeda. Nah, susunan yang berbeda ini memberikan cetakan yang berbeda. Oke. Memberikan cetakan energi, blueprint yang berbeda. Tidak kita perlu jamnya. Iya, kita aja bisa ngerasain ya, kalau misalnya orang yang punya karisma besar, datang ke semasuk sebuah ruangan, itu aja kita merasakan ya, vibe-nya gitu ya, energinya. Apalagi susunan semesta ini gitu ya. Oke, nah, kalau secara basic, apa sih yang bisa kita dapatkan dari human design ini? Secara basic ya, ya, jadi kalau teman-teman lihat, ini semua chart ini, kalau mau dijelaskan, ada artinya semua gitu ya. Hanya bisa sampai subuh. Dan memang, dan memang bukan untuk dibahas secara singkat. Tapi karena keterbatasan waktu, ya, kita ambil garis besarnya. Nah, biasanya kalau yang garis besar, yang preview singkat, itu yang kita bisa bacakan dari sini ya, dari profile, yang tulisan di bawah ya. Signature, no self, no authority, incarnation cross. Jadi, incarnation cross, incarnation cross itu, sebetulnya adalah tema. Tema hidup. Jadi, sekali lagi, ini bukan ramalan gitu. Tapi, kalau kita diperlengkapi energi tertentu, maka pastinya, kita ada untuk tujuan tertentu. Kayak, misalnya ikan. Ikan dikasih sirip, dikasih insang, dikasih sisik. Berarti, dia memang, tujuannya, ditujukan untuk, hidup di air gitu. Beroperasinya di air. Nah, seperti burung, juga dikasih sayap, ya, untuk terbang. Ya, walaupun ada juga, burung yang gak bisa terbang. Tapi, kalau kita bicara burung secara umum, itu memang untuk terbang. Nah, incarnation cross ini, sebetulnya, tema hidup, bahwa, kalau kita deket sama rancangan diri kita, kita being, ya, yang tadi ya, kita jadi diri kita, kita jadi, energi kita ngalir apa adanya, maka akan ada, tema-tema hidup, yang akan deket. Dan memang itu adalah, tujuan dari, energi-energi yang kita miliki. Misalnya, contoh, yang di sini aja ya, yang dicat ini. Oke. Yang dicat ini kan, incarnation cross-nya, right angle cross of service. Ya, ini karena dia punya perpaduan energi, dia bisa, dia melayani, dengan, energi, improve, dia punya kemampuan, untuk, melihat apa yang kurang, melihat apa yang salah, gitu ya, dan dia punya kemampuan, untuk memperbaiki. sehingga ini, orang yang, incarnation cross-nya ini nih, dia akan punya tema hidup, yang kalau dia jadi dirinya aja ya, entah kenapa, dia memang, energinya tuh, akan dipakai, untuk melayani komunitas, karena pada saat dia berkomunitas, dia bisa tahu, oh komunitas ini, bisa dibawa lebih baik nih, oh komunitas ini, perlu diperbaiki ininya, jadi, ada tema hidup, yang secara alami, sebetulnya akan datang. Oke, dan itu dia bisa aplikatifkan, di pekerjaannya dia, misalnya dia bekerja, di profesi A, nanti di profesi A itu, dia akan bertindak, sesuai dengan incarnation cross-nya itu, gitu ya, atau dia, pada saat, di hubungannya, di keluarganya, ya dia akan, memakai tema itu, gitu ya, improving keluarganya, gitu ya, oke, oke, dan yang seperti, tadi saya bilang, di setiap energi, ada kekuatan, tapi juga ada pelajaran-pelajaran, yang menyertai, ya, biasanya kalau energi itu, belum bisa kita pakai, secara matang, gitu kan, oke, oke, misalnya kita dikasih senjata, pisau, nah, kalau kita belum bisa pakai pisaunya, bisa jadi pisau itu, jadi bisa melukai, gitu kan, energi-energi ini juga sebetulnya, bekerja dengan cara yang sama, dia sebetulnya adalah, kekuatan, cahaya, tapi ada hal-hal yang, terkadang kita belum matang, terkadang kita masih perlu belajar, di hidup ini, sehingga seringkali, ya, yang kayak pisau tadi, itu malah menjadi luka, nah, sebetulnya dari energi-energi itu, juga kita bisa dapat petunjuk, gitu, apa sih yang perlu saya perbaiki, apa yang harus saya lakukan, dengan energi saya ini, harusnya mematangkannya, gimana, seperti itu, nah, itu dari, tema hidup, gitu ya, incarnation cross, gitu, terus yang kedua, ini ada profile ya, profile itu kayak, karakter, tapi secara gambaran besar, ibaratnya, baju yang kita pakai lah ya, persona ya, profile ini, gitu, jadi, misalnya, contoh nih, orang ini, profile-nya satu, tiga, satu itu profile, namanya investigator, kalau di human design, investigator, dan tiganya adalah experiential, gitu, jadi, orang ini, itu, dalam hidupnya tuh, dia senang selalu mengeksplor, hal-hal baru, terus dia belajar dengan trial dan error, dan dia selalu mencari, apa yang bisa lebih baik dari ini, apa yang bisa lebih baik, lebih baik, nah, tapi dalam melakukan eksplorasinya itu, dia didukung oleh, profile investigatornya, sehingga dia tuh tipe orang yang, kalau mencari sesuatu, mempelajari sesuatu tuh, ngoreknya sampai dalam gitu, namanya juga investigasi ya, dia akan cari terus sampai dalam, sampai dia merasa informasi yang dia punya, pengetahuan yang dia punya, cukup untuk membuat dia merasa aman, baru nanti dia akan bisa memutuskan, mana yang akan dia, akan dia beri komitmen 100%, gitu, oke, gitu, jadi, misalnya, selama investigasi ternyata, misalnya gak memuaskan jawabannya, ya dia akan, dia akan lompat ke hal baru, gitu kan, oke, jadi, si 1, 3 ini, dia lebih banyak, gitu, oke, kalau type, type ini apa? Type, type itu, type itu, satu paket sama strategi, signature sama non-self, oke, jadi type itu lebih ke peran kita, peran, setiap orang punya peran yang berbeda, gitu ya, nah, untuk type ini, apa, lumayan gede, maksudnya, penggolongannya itu cuma ada lima, gitu ya, cuma ada lima type, gitu, oke, jadi type ini, kasih tahu peran, ada yang perannya itu, di dunia ini memang, builder, gitu ya, untuk kerja, untuk mengeksekusi, ada yang perannya itu, kayak, apa, koordinator, gitu, yang mengorganisir, tapi, tapi enggak harus dia yang mengerjakan, gitu, ada yang perannya sebagai pionir, sebagai memulai, gitu kan, ada yang perannya sebagai, cermin, gitu ya, sekedar untuk kasih tahu lingkungannya, karena dia merefleksikan kembali, apa yang dia rasakan dari lingkungannya, itu ada, sama ada ya, ya itu, empat, sama yang satu, energi, tapi, tipe pekerjanya yang lebih, ya, multitasking, nah, ini yang jadi sulit, kalau misalnya, orang, anaknya bukan tipe pekerja, tapi orang tuanya tipe pekerja, terus ngelihat anaknya kayaknya lagi, apa namanya, kaum rebahan, gitu, terus, orang tuanya bilang, kamu nih pemalas, gitu ya, padahal dia tipenya memang bukan tipe pekerja, gitu ya, benar, padahal dia bukan lagi rebahan, dia lagi being, dia lagi being, tapi dipaksa doing, karena, ya tadi, ada conditioning, conditioning, bahwa, kelihatannya yang bagus itu yang aktif, yang secara fisik aktif, yang bagus itu yang produktif, yang doing terus, gitu ya, padahal waiting itu juga salah satu bisa jadi, cara dia untuk berenergi ya, untuk tipe-tipe tertentu ya, dan kalau nanti teman-teman, apa, makin dalam ya, ada kesempatan untuk pelajari makin dalam, sebetulnya di human design ini, akan banyak banget tuntunan untuk wait, untuk menunggu, untuk ikutin flow, gitu, jadi memang, ya bener, makin dipelajari, sebetulnya makin tahu, oh ya ya, makin being, makin effort, oke, nah, kalau strategi, ini apa strategi, strategi itu untuk berinteraksi, jadi gini, setiap type, itu punya strategi, strategi itu cara berinteraksi dengan kehidupan, jadi sebetulnya ya, tadi ya, setiap type, setiap orang itu punya cara nge-flownya sendiri, oke, gitu, jadi strateginya, kalau yang ini, yang type generator, ya kan type yang eksekutor tadi ya, builder, builder, pekerja, gitu, tapi strateginya dia adalah to respond, berarti to respond ini, strateginya adalah merespon, gitu, jadi, hanya merespon ya, ya, jadi untuk orang-orang yang type generator, itu tidak perlu memulai, gitu ya, jadi kalau, kalau mau apa, gitu ya, sebetulnya yang dia perlu lakukan, hanyalah buka, buka dirinya terhadap semesta, kemudian belajar sadar, akan hal-hal yang datang ke dia, untuk dia respon, sebetulnya, oke, nah biasanya, jadi, jadi nabrak-nabrak, jadi kemerungsung, jadi berasa struggle, karena yang harusnya merespon, tapi akhirnya maksa untuk, memulai, itu juga seringkali bikin, salah strategi, tidak ngalir, ya, memang, yang harusnya ngalir, jadi, tidak, jadi kebelak, oke, signature, signature ini apa? ya, jadi signature ini, adalah sinyal, yang, memberitahu kita, bahwa kita itu on the track, nah, jadi enaknya di human design, sebetulnya, Tuhan itu menciptakan kita, udah lengkap banget, fiturnya, untuk, tuntunan dari dalam itu, selalu ada, kadang-kadang, kan kita suka bingung ya, apa yang harus saya lakukan, yang saya lakukan ini, benar apa enggak, gitu ya, sebetulnya, semua itu, udah ada tuntunannya, gitu, dari inner authority, not healthy, namastik nature ini, oke, nah, kita mulai dari inner authority dulu, jadi inner authority ini, inner itu, dalam, authority, otoritas, jadi sebetulnya, inner authority adalah, otoritas di dalam diri kita, yang bisa kita percaya, untuk, memberitahu kita, mana keputusan yang tepat, oke, atau mana keputusan yang sebaiknya, tidak diambil, gitu ya, oke, nah, memang salah satu, conditioning yang paling kuat, yang sering bikin kita, yang tadi ya, apa, banyak selubung, banyak tabir di awal, adalah, karena dari kecil, kita, kita dibiasakannya, untuk dengerin outer, gitu, outer authority, entah itu orang tua, waktu kita sekolah, dengerin guru, kemudian waktu beranjat, dengerin temen, gitu ya, bukan salah ya, bukan salah, bukan salah, cuman seringkali, yang mereka sampaikan itu, nggak fit sama diri kita, tapi kita, kayaknya harus ngelakuin itu, gitu ya, dan kita lebih bergantung, sama si outer itu, karena itulah, kita sebetulnya juga, sering galau, gitu, karena, sebetulnya kita udah punya, inner authority, gitu, bahkan ini anak kecil aja, udah punya ya, inner authority, udah, dari lahir, udah, makanya sering, kalau orang tua tuh, sering bilang, murut makannya, sama papa, mama, padahal sebenarnya, dia udah punya inner authority, dia tahu, sebetulnya sama cetakannya, ini, ini gue banget, ini bukan gue, gitu ya, nah, seringnya karena, sebetulnya inner authority, udah ngomong, sebetulnya, tapi dari itu, kalau diomongin, nurut, juga ya, apa, segala macam, sehingga, akhirnya inner authority ini, tertutup kan, ya, 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 nggak pernah dilatih soalnya, nggak pernah dilatih, nggak pernah dikenali, sehingga, pas udah gede, yaudah, kebawa kebiasaannya, hanya mendengarkan, nah, inner authority ini, kalau untuk orang ini kan, tipenya sakral, sakral authority, dan, kalau di human design, saya juga baru belajar setelah, tahu human design, bahwa ternyata, mind, pikiran, itu adalah otoritas terkecil, untuk, mengambil keputusan, oke, jadi, katanya, nggak heran, kalau kita dengerinnya mind, itu lebih sering beloknya, gitu, karena sebetulnya, kenapa, karena mind itu kan, pikiran, fungsinya adalah untuk menangkap informasi, untuk belajar, nah, berarti yang dia tangkap, adalah, informasi dari luar, sehingga, kalau kita pakenya, dasar keputusannya adalah mind, yang kita pakai adalah, dasar dari luar, sedangkan, apakah itu selaras, atau nggak dengan kita, ya, sebetulnya inner yang tahu, gitu, ya, 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 contohnya, inner authority ini, yang si sakral, ya, orang-orang dengan, dengan inner authority sakral, itu sebetulnya, dia, untuk mengambil keputusannya, bisa mendengarkan sakral, jadi sakral itu, salah satu senter, salah satu cakra, di tubuh kita, yang, bekerjanya, sebetulnya, berhubungan dengan energi, jadi, bisa kerasa, di sensasi tubuh, atau di energinya, jadi, kalau orang yang dengan inner authority sakral, dihadapkan satu pilihan, kalau jawabannya iya, sakralnya akan nyala, dan energinya akan, meluap, gitu, akan meluap, sehingga, kayaknya tuh, pengen langsung ringan, dan pengen ngelakuin, gitu, jadi, kayaknya pengen langsung, oke deh, ayo, gitu, dan itu biasanya jawabannya 100% ya, atau 100% tidak, tapi kalau orang yang inner authority sakral, ternyata dia jawabannya enggak, itu biasanya sensasi tubuhnya tuh kayak, nggak nyaman ya, bisa nggak nyaman, bisa berat, bisa mager, gitu ya, jadi, tiba-tiba udah pengen pergi, tapi kok tiba-tiba males, nah itu bisa jadi respon sakral, yang mau bilang sebenarnya, nggak usah, gitu, nggak usah dilakuin, jadi, dengerin, dengerin sensasi tubuh, sama respon, si MLG ini, itu kalau orang sakral, oke, nah, tapi setiap orang beda-beda ya, ya, beda-beda, oke, kemudian, setelah kita, sebetulnya kita di awal, pada saat mau ambil keputusan pun, udah dikasih, udah dikasih fitur ya, untuk milih yang benar atau enggak, tapi, kadang-kadang kita kan, ada banyak hal ya, yang akhirnya membuat kita, ya udahlah, nabrak atau enggak, nggak tahu juga, nah, kita dikasih fitur kedua, untuk mengkonfirmasi, bahkan setelah melakukannya, kita juga bisa tahu gitu, sebetulnya kita tuh on the track, apa enggak, itu dilihat dari signature, sama not self-being, jadi signature ini adalah sinyal, yang memberitahu kita, bahwa kita on the right track, bahwa kita lagi melakukan hal, yang memang, selaras sama kita, nah, untuk orang ini, signature-nya berupa, perasaan satisfaction, jadi kepuasan, jadi untuk orang ini, kalau dia melakukan sesuatu, hasilnya adalah rasa puas, dengan melakukan aktivitasnya ya, itu berarti, dia sudah melakukan hal, yang memang dia banget gitu, on the right track, ya, on the right track, yang memang, ya udah, udah tepat gitu, itu signature, manager, temannya, satu paketnya, itu not self-team, not self-team ini, kebalikannya, sinyal, untuk masih tahu kita, bahwa kita lagi belok, bahwa kita lagi nabrak, kita lagi keluar dari track kita, nah, untuk orang ini, not self-team-nya berupa, perasaan frustration, atau frustrasi, jadi sebetulnya, kita tuh, kalau mau peka, mau sadar, gitu ya, mau mengenali, tuntunan, fitur-fitur kita ya, sebetulnya, kita selalu dituntun kok, gitu, nah, ketika kita merasakan, frustrasi pun ya, misalnya, si orang ini, sedang merasakan frustrasi, itu kan sebetulnya, tuntunan, alarm yang ngasih tahu, bahwa, hei, kamu lagi belok, gitu, mendingan kamu stop dulu, kamu review, review keputusan kamu, review jalan yang kamu ambil, review apa yang lagi kamu lakuin, karena, kamu lagi belok, gitu, nah, jadi sebetulnya, kalau kita deket, sama, diri kita, kita tuh jadi bisa tahu, gitu, kalau lagi on the track, yaudah lanjut, kalau lagi nggak on the track pun, kita sebetulnya dikasih tahu, dan kita bisa cepat-cepat, balik lagi ke track kita, gitu, sebetulnya begitu, fitur-fiturnya, oke, nah, ini sebetulnya, jadi menarik ya, kalau misalnya, kita udah punya fitur signature ini ya, kalau misalnya, orang ini ya, khusus, ini setiap, dari kita beda-beda ya, teman-teman ya, jadi jangan, oh berarti signature itu, pasti puas ya, belum tentu ya, setiap dari kita, bisa beda-beda, gitu ya, nah, kalau misalnya, kita ngerasain signature, melakukan suatu aktivitas, dan ternyata signature, kita mau ngelakuin, tiba-tiba tadi tuh, tabirnya, tapi kalau saya ngelakuin ini, ada duitnya nggak ya, kan suka kayak gitu ya, gitu ya, saya seneng sih ngelakuinnya, tapi nanti, saya bisa hidup nggak ya, gitu ya, suka kayak gitu ya, atau yang kebalikannya, ngerasain frustrasi, tapi, kata orang, ya di sini kalau mau hidup, gitu, ya udah diterusin aja, gitu ya, oke, 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 menarik-menarik ya dia, oke, nah, ini adalah basicnya, teman-teman ya, jadi, dengan tahu basicnya aja ya, teman-teman ya, tahu kita signature perasaan kita apa, inner authority kita apa, itu kita udah bisa, sebelumnya udah sangat, sangat terbantu ya, ada yang datang, di cek inner authority-nya ya atau nggak, oh iya nih, begitu ya, nanti kan kita mulai jalan kan, dihadapkan sama peristiwa-peristiwa, di satu peristiwa ini, atau satu aktivitas ini, signature atau not self, oh signature, lanjut, not self, review gitu ya, itu aja udah sangat membantu ya, sangat membantu, dan intinya sebetulnya dari human design ini, inti kembali ke diri itu, sebetulnya adalah kesadaran, kalau kita semakin sadar, semakin mindful, semakin, ya itu ya, mindful ya, sebetulnya kita akan ketemu kok, tuntunan dari dalam yang, selama ini tuh udah ngomong, udah ada, iya benar, jadi, ini sebetulnya kalau kita ngikutin rancangan diri kita aja, hidupnya tuh udah nge-flow banget ya, semakin nge-flow, udah enak banget, oke, nah teman-teman sampai sini dulu, teman-teman kita akan buka sesi tanya-jawab, saya kembalikan lagi ke Bro Charles, silahkan Bro Charles, oke, thank you Pak Ari, thank you C. Rusi, kita tanya-jawab sebentar ya, ini ada pertanyaan dari Pak Santoso, maaf mau tanya, untuk emosi itu masuk mana, masuk signature juga, maksudnya emosi marah kali ya, maksudnya emosi apa ya, emosi tertentu, maksudnya, ya, jadi, ya, kalau di human design, sebetulnya kita jadi bisa mengenali, Pak Santoso, Pak Santoso ya, kita jadi bisa mengenali, dari berbagai emosi yang kita rasakan, itu mana yang merupakan sinyal not self, mana yang merupakan pelajaran, atau pembawa pesan, karena sebetulnya, ya, sebetulnya emosi itu kan memang pada dasarnya dia messenger kan, dia pembawa pesan untuk kita, nah tinggal, pesannya apa nih, mau ngasih tahu bahwa kita on, belok, atau mau ngasih tahu ada pelajaran yang perlu kita selesaikan, nah itu nanti bisa, lebih tahu kalau udah tahu, udah catin misalnya. Yes, nah mungkin saya tambahin sedikit ya, Pak Santoso, jadi gini, kalau di signature ini memang sinyalnya adalah perasaan-perasaan gitu ya, puas, lalu damai gitu ya, dan lain-lain gitu ya, ini adalah perasaan signature, jadi kalau kita melakukan sebuah aktivitas, terus muncul signature, berarti kita lagi on the right track gitu ya, nah selain itu, teman-teman gitu ya, ini sebetulnya ada 60, ini ada berapa bu? kita tanya, nah kita sebagai manusia gitu ya, sebetulnya secara total ada 64 energi, tapi kita sebagai pribadi, itu cuma punya berapa maksimal? yang kita bawa konsisten ada tercetak di rancangan diri kita, itu maksimal 26, tapi beda-beda, nggak semua orang 26, yang menarik adalah dari setiap energi ini ya, teman-teman, itu punya pelajarannya yang tadi Rusi cerita, nah pelajaran ini itu bisa timbul dari, pelajarannya bisa kita rasakan dalam bentuk emosi-emosi juga, jadi contoh, contoh, coba satu bu, contoh ambil satu aja, atau teman-teman deh, contoh ambil satu energi, yang supaya nanti kita sama-sama, satu aja ya, nanti kalau nggak lama nih, jadi setiap energi ini, itu ada shift, aslinya energi ini adalah light, teman-teman, cahaya, yang tadi ya, cuman kalau energi ini masih terselubung, masih tertabir, itu bentuknya adalah shadow, shadow itu sebetulnya bukan kita, shadow itu cahaya, shadow itu kan bayangan ya, ini cahaya, ketutup sesuatu, maka ada bayangan, gitu ya, nah, shadow itu sebelah masih ada penghalangnya, nah, coba deh, teman-teman coba tulis, satu aja angkanya, yang mau, nomor, nomor 54 ya, 54, sering banget muncul di HD saya, oke, 54, 54 mana bu? 54 itu ambition, oke, saya pakai merah ya, saya pakai merah, mana, 54, mana bu? ini ya, ini 54, ini ada dari, siapa tadi ya? Mbak Alisa ya, Mbak Alisa ya, oke, nah ini apa bu? kalau 54 ini, kita langsung aja ke, tadi ya, shadow-nya, 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 jadi, tadi menjawab pertanyaan Pak Santoso tadi ya, emosinya gitu ya, pelajarannya, kalau kata Rusi bilang ya, 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 gini, pelajarannya, ambition ini salah satu, energi, yang sifatnya, puls, atau berdenyut, ya, jadi, ada energi-energi, berbantung gitu ya? energi-energi di human design ini, yang sifatnya, dia, nah, kalau puls tadi kan, berarti ada saatnya on, ada saatnya off, gitu ya, nah, kalau lagi on, ambition ini, ya, seperti namanya ya, itu, kekuatan untuk mendorong, untuk bergerak, untuk menuju ke sesuatu, yang dianggapnya, sebagai tujuan, atau dianggap baik, gitu kan, nah, tapi ketika saatnya off, sebetulnya kan, bukan berarti jadi, tidak ada, tidak ada ambisi, nah, kadang-kadang, ketika, ketika gak memahami, energinya ini, lagi on, apalagi off, itu, berasanya, kalau lagi off, itu, kayak jadi berasa, kok saya jadi gak punya semangat, ya, gitu ya, maksudnya, kayak jadi, apakah ambisi itu harus, harus selalu, harus selalu ada, gitu ya, nah, bisa jadi, jadi ambisi itu, tidak selalu harus, on terus, harus on terus, ya, dihormati, kapan dia on, kapan dia off, gitu ya, ya, nah, muncul, kalau misalnya, shadow-nya adalah, kalau misalnya dia lagi off, terus kita frustrasi malah, gitu ya, sebetulnya itu bukan, itu adalah pesan, gitu, bahwa, energi ini, lagi jadi shadow, lagi, ya, dan sebetulnya, kalau lagi off, ya, dinikmati aja, nah, kadang-kadang, bisa jadi, ini loh, si, ini kan dorongan adrenalin, ya, sehingga, kadang-kadang, dia merasakan tekanan, merasakan pressure, untuk, maju, terus, gitu, ya, 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 padahal kan, ada, semua itu ada flow-nya, ada timing-nya, ketika lagi on, ya, bisa dinikmati, luapan energinya, tapi ketika off, ya, juga bisa menikmati, saatnya, gitu, jadi, gak, apa ya, gak condong ke salah satu, dan malah tersiksa, gitu, ketika pada saat itu lagi off, oke, kurang lebih begitu, saya kembalikan lagi, bro, Charles, oke, thank you, Pak Rejirusi, ini ada testimoni, dari temen kita nih, yang udah, cek human design, oh, oke, C. Mary, halo, C. Mary, oh, sebentar, harus dinyalain dulu, di ask to unmute dulu, udah, halo, Halo, hai, halo, halo, C. Mary, C. Mary, halo, gimana kabarnya, baik-baik, C. Hai, iya, 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 mau tanya-tanya nih, C. Mary kan udah cek human design nih, gimana C, sebelum cek human design, apa yang dirasain, setelah cek human design, apa yang didapet, Sebelum cek ya, aku merasa kok aku capek ya, kerja ya, kerja dari pagi sampai sore, kok dapetnya segitu-segitu doang, tenaga habis, energi habis, umur tambah tua, gitu kan, terus, beberapa bulan yang lalu kan ketemu bro Charles, terus aku cek human design, dari human design itu aku tahu, ternyata, aku itu tipenya projector, gitu kan, yang, kalau biasanya kan aku big, kali do, sampai dengan half, yang aku banyak ini tuh do-nya, gitu kan, pagi sampai malam, pagi siang malam kerja, terus dapetnya segitu-segitu, dan memang satu tahun terakhir ini, aku putusin, udah deh aku udah capek itu kerja, udah mau mulai, mau santai deh, ternyata, ambil keputusan untuk santai, itu peluang itu datang, aku dapet peluang, gitu kan, maksudnya, sesuatu yang aku suka juga, dan udah aku, aku udah ingin itu dari, sejak dulu, ternyata itu aku dapetin, terus ketemu bro Charles, human design, dan itu aku tahu tuh, oh ternyata begini ya, gitu kan, aku, waiting for, apa, invitation ya, ya, terus projector juga, gitu kan, aku, kalau buat kerja sendiri itu, ternyata sebetulnya, aku gak punya energi, gitu, mungkin kata, rispruksi gitu, aku, apa, aku bisa menyerap energi, dari yang lain, gitu kan, ternyata selama ini, aku punya, punya kekuatan, punya tenaga, punya effort untuk kerja, itu mungkin aku dapet, dari mama yang generator, gitu, ketularan ya, transfer, sekarang udah mulai ngerti sih, jadi aku, oke, banyak sih, banyak yang aku dapetin, banyak yang aku, yang tadinya aku gak ngerti, aku jadi ngerti, yang tadinya aku ngerti, tapi aku penasaran, ini apa sih, gitu kan, kadang-kadang, dari dulu itu, misalnya aku kepingin sesuatu, gitu kan, cuma kepingin doang, tapi nanti suatu saat, pasti aku dapetin, tanpa aku, gak ngelakuin apa-apa, gitu, pasti aku dapetin, jadi effortless sukses ya Cik, makin santai, malah makin banyak ya Cik, karena emang itu, strateginya Cik Meri gitu ya, iya, lagi being dia, jadi kalau projector santai, itu bukan gak produktif ya, itu justru lagi, lagi mengalir itu, iya, 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 lagi berenergi ya, iya betul, lagi berenergi, terus Cik Meri, mau tanya lagi dong, kan selama ini kan udah ikut nih, di komunitas lompatan hidup nih, udah sering ikut webinar-webinarnya, ya kan, nah gimana Cik, hal positif apa nih, yang didapat Cik, dari komunitas lompatan hidup? Minyak sih ya, aku bisa dapet, dapet info-info, dari grup-grup juga, kan, apa sih, eh ini ada buku bagus nih, aku ikut cari, gitu kan, aku ingin baca, gitu, ada lah ini, webinarnya, webinarnya rutinnya juga ya, 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 kalau webinar-nya itu banyak banget manfaatnya, aku jadi lebih ngetik, oke, thank you ya, Cik Meri, thank you, Cik Meri, thank you, thank you, thank you, oke, thank you Cik Meri, kita lanjut tanya-jawab ya Pak Arya, oke, silahkan Bro Charles, ada pertanyaan dari Bro Wira nih, Sis, apakah kalau waktu lahir gak sesuai, kalau pakai pendulum untuk mendapatkan waktunya, apakah akurat, thank you, oke, ini Pak Arya nih, Pak Arya, jadi begini, kalau kita gak tahu jam lahir kita, bagaimana tindakannya, sebetulnya yang pertama, kita bisa cek akte lahir kita, semoga di akte lahir itu, tercantum jam lahir kita, semoga ya, karena ada yang ada, tapi ada juga yang tidak, yang tidak, karena saya pribadi waktu mau tes itu juga, aduh, mana ya, oh ternyata di akte lahir saya ada, atau kalau misalnya orang tua masih ada, coba tanya, saya lahir jam berapa, gitu ya, atau tante, taman, kakek, kalau masih ada ya, saudara dekat, coba tanya ke mereka, nah, kalau sudah gak tahu, gimana, ya pakai pendulum itu, pendulum itu, sangat akurat menurut saya, jadi bukan cukup lagi, tapi sangat akurat, kenapa? Karena sebetulnya, kita, kita kan punya pikiran sadar, bawah sadar, sama pikiran tidak sadar kan, nah, bawah sadar kita itu, merekam memori secara jangka panjang, nah, bawah sadar kita itu, bisa berkomunikasi kok, dengan kita, gitu ya, salah satunya, melalui namanya ideo motor respon, yang ada di sini, di apa, di saraf-saraf halus, di samping telunjuk, samping telunjuk ini, gitu ya, jadi caranya, diikatkan, ya pakai bandul, pendulum yang, apa namanya, pendulum yang berat, ada, ada saran, apa, kalung atau rantainya, bahan apa gak? Kalau bisa, yang tipis aja, benang, benang, benang gitu, yang tipis aja, yang jangan, kalau misalnya rantainya, rantai kongguan gitu, susah nanti ya, itu susah, ya, kalung-kalung gitu ya, pakai benang aja, pakai benang, terus kasih bandul, begitu aja, terus itu pakai pendulum, itu cukup, apa namanya, bukan cukup ya, sangat, sangat akurat kok, karena di dalam ini, di otak kita itu, ada saraf, para simpatik, yang nanti nyambung dengan, ideo motor respon ini, untuk kita bisa berkomunikasi, dengan bawah sadar kita, akurat loh ya, akurat, dan karena juga, ada beberapa klien, juga, dapat jam lahirnya, pakai pendulum, atau pakai ini, pakai namanya, kinesiologi, ya, tes otot namanya, tes otot itu, dengan cara, begini, berowira, ini harus dua orang gak sih? harus dua orang biasanya, misal, ya, kita merentangkan tangan begini, maaf ya bu ya, merentangkan tangan begini, terus, dicoba ditekan ke bawah, ditekan ke bawah, jadi minta tolong, siapalah istrinya, kakaknya, atau siapa ibunya, tekan ke bawah, tapi sebelum tekan ke bawah, teman-teman, nanya dulu ke dirinya, gitu ya, pertanya, kalau misalnya jawabannya benar, otot kita kuat kok, dengan sendirinya, tanpa dikuat-kuatin, kayak lebih kokoh, lebih kokoh, gitu, karena tubuh kita tuh, gak bisa bohong sebetulnya, gitu ya, misalnya, contoh ya, nama saya Ari, pasti ini kuat, gitu, terus kalau misalnya saya dibilang, nama saya Susi, ya pasti lemah, ya, pasti gitu nanti, nah, sama juga, tubuh kita tuh punya, punya, punya kecerdasan, kecerdasan tubuh, nanti bisa ditanya, saya lahir antara jam 12 malam, sampai jam 6 pagi, coba aja dites kekuatan, kalau lemah, berarti bukan itu, ganti range waktunya, itu juga bisa dipakai, gitu ya, ini juga bisa dipakai loh, kalau misalnya teman-teman punya goal, punya cita-cita gitu ya, bulan ini mau punya penghasilan sekian, misalnya gitu ya, tubuhnya mendukung gak? Eh lemes, gitu ya, berarti gak mendukung, itu bisa disinkronkan juga, kurang lebih begitu, berarti lah. Oke, thank you Pak Ari, nah lanjut dari Pak Hermawan, maaf masuk telat, bisa dicertakan singkat tentang story, metode, tools, ilmu human design ini, terima kasih. sebenarnya di awal tadi udah ya, silahkan mungkin sedikit aja. Intinya ya, intinya, nah yang di awal tadi ya, intinya human design ini, didapat dari data, tanggal lahir, jam lahir, dan kotak tempat lahir, kemudian nanti, akan dapat chart, mana yang contohnya yang tadi ya, akan dapat chart, seperti ini, nah dari chart ini, ini semua nanti, apa, sudah akan ada reportnya, penjelasan masing-masing item itu, itu tentang apa, itu seperti apa, itu sudah akan, sudah ada reportnya lengkap. Iya, terus ini tadi, keilmuannya dari mana tadi, pertanyaannya? Oh, keilmuannya, mana pertanyaannya? Story, metode, tools, ilmu human design ini. Oh, ilmu human design, bukan keilmuannya. Iya, kalau keilmuannya dari astrologi, I Ching, Kabbalah, sama Hindu, cakra, jadi dia, apa, kombinasi ilmu kuno, dan ilmu modern, seperti itu. Oke, jadi ini ada, empat keilmuan yang digabung, gitu ya, dan keilmuan tua, dan keilmuan modern, gitu ya. Iya, gitu ya. Jadi ini disebut sebagai, the science of differentiation. Iya, nanti, seperti itu. Oke, silahkan. Thank you. Lanjut ya, dari Ibu Tevini. Apakah energi bisa menentukan masa depan? Maksudnya menentukan masa depan itu, apakah masa depan yang pasti, gitu, atau gimana? Tapi kalau, gini, semakin kita being, sebetulnya pada dasarnya semua energi itu kan adalah, saya panggil, sebentar. Oke, makin nge-flow, gitu. Dan sebetulnya, setiap orang itu kan, sudah ditakdirkan untuk hidup berkelimpahan, sebetulnya. Makanya dia sudah dikasih energi, yang kalau dia tahu pakenya, dan dia pakai secara light-nya, ya energi-energi ini akan menarik, menarik keberlimpahan, gitu. Nah, selama ini, yang bikin kita, apa ya, belum, belum bisa menarik keberlimpahan, ya karena energi-energi itu, ada yang keblok, ada yang bisa jadi belum mateng, kita belum tahu pakenya, selama ini cara pakenya salah, gitu. Jadi, apakah energi menentukan? Iya. Sangat menentukan karena kita adalah energi, gitu. Kita hidup seperti apa, kejadian seperti apa yang kita temui, itu semua bergantung dari energi kita. Yes. Apalagi kalau misalnya energi-energi masih terselubung tabir tadi, itu yang jadinya harusnya energi itu bercahaya, malah terselimuti tabir. Ya, jadi nanti jalannya akan paralel. Selain menemukan kekuatan kita, kita juga jadi terbantu untuk menemukan shadow kita, luka kita, sehingga kita tahu bagaimana kita bisa menyembuhkan. jadi sekaligus mengisi, sekaligus menyembuhkan. Jadi, jalannya ada dua. Yes. Silahkan, Bro, Charles. Oke, thank you, C. Rusi. Lanjut ya, dari Mas Zainik. Apakah ini tes dengan sidik jari? Bukan. Oh, bukan. Bukan, bukan. Yang tadi ya, tesnya dari tanggal lahir, jam lahir, dan otak tempat lahir. Yes. Oke. Sip. Apa ada rekamannya soalnya nggak ada yang terjadi awal? Ada, Mas. Nanti saya share. Iya. Terus dari Bro Wira lagi. Nah, itu dia mental block itu datangnya dari mana ya, Bro? Oke. Silahkan, Bu. Ya. Jadi gini, kita perlu bedakan dulu antara mental block sama mental block sama oh, bukan Mas-Mas lho. Wah, tapi Oh, maaf, maaf. Ya, masih. Saya juga sering dipanggil Pak Rusi. Saya share screen dulu ya. Jadi, kita perlu bedakan dulu antara yang kita punya dan yang kita tidak punya. Saya mau bedakan dulu ya. antara yang kita punya dan ini sifatnya masih jadi shadow ya antara yang tidak kita punya dan ini dicap sebagai mental block. Kita tidak punya dan ini dicap, dilabel sebagai mental block. Sebagai mental block. Mental block. Nah, ini kita perlu bedakan dulu nih. gitu ya. Kalau memang kita punya energi itu, jadi kita adalah tersusun dari energi itu. Mungkin saya share yang ini ya. Yang ini ya. Misalnya kita tersusun dari salah satu energi ini. Tapi ternyata energi ini masih munculnya dalam berupa shadow. Ya. Shadow itu hal-hal yang misalnya contoh ya. Contoh. Kita energinya ada energi mengkoordinasi. Ya. Energi mengatur. gitu ya. Tapi shadow-nya adalah ngaturnya berlebihan. Jadi kita akan dianggap sebagai orang resek. Kan ada ya. Orang yang apa-apa diatur. Nggak dimintain tolong ngatur. Ngatur gitu. Itu energi yang kebablasan. Jadi shadow. Sebetulnya. gitu ya. Nah. Kalau memang energi kita energinya adalah energi koordinator dan muncul jadi shadow itu sebetulnya cocok kalau misalnya ini disebut sebagai mental block. Karena sebetulnya kita punya. Kita punya. Tapi kita merasa. Tapi ke block. Ya. Tapi energi itu ke block. Atau kita merasa nggak mampu gitu kan. Gitu. Nah ini sebetulnya tinggal disadari aja. Oh ala itu shadow. Ya. Sudah. Begitu shadow dilepaskan kita balik jadi light. Ini selesai. Nah. Tapi yang kebanyakan terjadi adalah kita nggak punya. Kita nggak ada nih energi ini. Misalnya gitu ya. Kita nggak ada energi ini terus lingkungan bilang kita nggak punya nih. Misalnya kita kosong ya. Kita nggak punya gitu ya. Terus lingkungan bilang kok kamu nggak bisa sih? Kok gitu aja nggak bisa? Saya dulu sering bilang gitu sama Rusya. Gitu ya. Gitu aja nggak bisa. Nah. Ini itu tidak layak disebut sebagai mental block. Ini namanya conditioning dari luar. Conditioning. Conditioning. Gitu. Conditioning. Gitu kan. Aduh mohon maaf. Saya nggak bisa ngeja. Ini namanya conditioning. Nah. Untuk hal ini jangan merasa bahwa kita punya mental block. Untuk itulah kenapa kita perlu menyadari kita itu tersusun dari energi apa supaya konditioning ini tidak mencacatkan diri kita. Tidak melukai diri kita. Karena memang gue nggak punya kan kalau dulu ada yang bilang gini ya. Kalau dia bisa gue juga pasti harus bisa. Kalau sekarang kalau dia bisa kolaborasi aja. Gitu. Ya udah dia aja yang bisa. Lo bisa lo aja kali. Kita kolaborasi. Tapi lo nggak punya ini kan buat dari gue. Nah. Kurang lebih begitu. semoga bisa menjawabnya. Oke. Thank you Pak Ari. Ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita closing. Udah mau jam 9. Malcimia ada noise ya. Iya. Kayaknya aku lagi ngecas. Jadi kayak ada kayak kue putu ya. Oh. Sekarang masih nggak? Nggak apa-apa. Nggak ada. Biar nanti kayak kue putu ya. Oke. Silahkan. Kalau ada panyaan lagi. kita kasih waktu satu menit. Silahkan. Ya udah satu menit ya. Cepet banget ya. Kayaknya satu menit ya. Oke. Oke. Atau kalau pertanyaannya panjang boleh angkat tangan nanti mikrofonnya kita bukain gitu ya. Oh iya. Daripada nanti ada energi yang tak tersalurkan ya. Kita nggak bisa tidur loh. Iya. Oke. Kayaknya sudah. Mari. Mungkin di info aja ke teman-teman gimana mau cek human design gimana sama gabung lompatan hidup gimana apa. Oke. Baik. Teman-teman. Sebentar ya. Saya share screen lagi ya. Gini teman-teman. Sebentar. Saya share screen lagi. Oke. Baik. Teman-teman. Jadi teman-teman kasih pulang ya dari malam hari ini. kalau teman-teman membuat nilai dari hal-hal ini ya. Dari hal-hal yang mungkin teman-teman rasain tapi saya berharap teman-teman tidak merasakan hal ini. Jika dibuat nilai berapakah nilai dari hal ini? Melakukan hal yang Anda sebetulnya nggak suka atau nggak nyaman gitu. Mungkin itu di pekerjaan. Mungkin itu di apa ya. Di hubungan. Ya hubungan secara sosial gitu ya. Mungkin teman-teman udah bertahun-tahun sebetulnya tidak suka melakukan pekerjaan itu tapi apa boleh buat karena tuntutan hidup harus melakukan gitu ya. Kalau perasaan tidak nyaman itu dibuat nilai ya. Dibuat angka. Berapa sih angkanya gitu? Wah kayaknya kayaknya kok jadi berat banget. Sebelum ke situ ya. Ini ada pertanyaan dulu dari Mbak Bernad. Oh iya. Ini jadi kayak primbon gitu ya. Benarkah? Silahkan. Primbon itu apa ya sebelumnya? Kalau primbon itu buku panduan atau panduan ya. Iya. Tapi kalau ramalan tidak. Iya. Bukan. Jadi bukan misalnya Tapi kalau istifatnya tuntunan iya. Iya. Jadi kalau misalnya bentuknya kamu cocok di sini gitu ya. Misalnya Senin sore. Lagi Senin sore karakternya. Ah ya. Seperti itu. Karena memang ya itu ya. semua ilmu itu sebetulnya pada dasarnya kan entah itu mau CEO, mau Zodiac. Baru CEO. CEO, Zodiac apa. Sebetulnya memang bicara energi kan sebetulnya ya. Semua itu energi. Kenapa bisa orang yang lahir tahun segini karena ini. Karena memang kalau orang yang mengerti ada ada karakteristik-karakteristik yang berpola gitu ya. Betul. Yes. Cuman ini mungkin lebih dalam. Cuman ini mungkin lebih detail, lebih dalam. Iya. Oke. Saya lanjut ya. Nah. Atau yang kedua teman-teman. Teman-teman merasakan capeknya kerja keras. Kerja keras itu capek ya. Capek kerja keras itu bukan secara fisik. Kalau kita kerja capek ya memang fisik capek gitu ya. Cuman yang paling banter itu kan yang paling gak enak adalah capek di hati. Capek hati. Capek hati. Makan hati. Mungkin selama entah berapa tahun merasakan capeknya hatinya kerja keras. Kalau itu dibuat secara nilai berapa nilai dari hal ini. Saya juga gak tahu. Atau tidak tepat mengambil keputusan. Keputusan bisnis, hubungan, atau pekerjaan gitu ya. Dalam hidup saya saya beberapa kali mengambil keputusan yang tidak tepat di bidang bisnis saya dan berakibat yang kerugian secara finansial gitu ya. Itu karena saya gak dengerin tuntunan inner authority saya. Gitu. Jadi dampaknya adalah yang tadi. Kalau di bisnis ya kerugian secara finansial. Mungkin kalau dihubungan adalah capeknya. Capek dengan capek hatinya itu tadi. Dengan pekerjaan mungkin capek fisik, capek hati. Saya gak tahu kalau misalnya itu dibuat nilai berapa. Terus perasaan terintimidasi harus segera sukses. Wah kayaknya umur udah segini kok kayaknya begini amat. Terintimidasi kayaknya harus harus begini gitu ya. Kalau mau sukses itu harus kayak gitu juga kayak gitu ya. Terus perasaan tidak mampu. Saya ini bisanya apa ya? Padahal bisanya banyak sebetulnya. Cuman mungkin belum menyadari gitu ya bisanya apa. Lalu tidak tepat mengambil kesimpulan dalam pengalaman hidup. Ini penting loh gitu ya. Karena seringkali orang memaknai kegagalan sebagai gagal seumur hidup gitu. Padahal itu cuma satu peristiwa dalam hidup gitu ya. Terus dicap dirinya bahwa oh saya orang gagal. Padahal gak gitu. Itu cuman satu peristiwa dalam hidup dan kita menarik kesimpulan dan saya gak bisa lah. Kayaknya karena jalur itu jalur populer itu saya gak mampu maka saya gagal. Padahal mungkin memang itu bukan jalur kita gitu. Kita bukan dicetak untuk itu. Kita bukan tema hidupnya buat itu juga. Nah dari kalau dibuat nilai dalam rupiah berapa sih hal itu? Atau terkungkung dalam keraguan-keraguan. Bener gak sih ini jalan saya? Sering kan kita mau begitu ya. saya mau lakukan sesuatu terus ini benar gak ya? Nanti kalau Jenny salah saya gimana segala macem gitu. Nah kalau ini dibuat nilai kira-kira mungkin secara rupiah anggaplah secara rupiah karena itu yang bisa dinilai ya. Berapa nilai dari hal itu? Saya gak tahu teman-teman tapi saya pribadi dan rusi rusi gitu ya mengalami kalau itu dibuat nilai wah kayaknya nilainya sangat besar gitu ya. Kerugian bisnis juga cukup besar apalagi capeknya hati itu ya gak bisa dinilai secara secara apa ya secara uang gitu ya teman-teman untuk itu teman-teman kami di lompatan hidup mungkin Bro Charles bisa share screen Bro Charles oh sebentar Pak ya karena nanti untuk itu teman-teman di lompatan hidup kami membuat satu membuat satu komunitas untuk supaya kita bisa jadi teman seperjalanan gitu ya kelihatan oke masih start screen nah nanti teman-teman di lompatan hidup ini kami mau ngajak teman-teman untuk jadi teman seperjalanan untuk mulai mengupas tuh tabir-tabir tabir-tabir yang tadi kita ceritain itu ya supaya kita makin bisa cepat balik ke dalam diri sejati kita ya walaupun nanti semuanya ada perjalanan gitu ya karena apa yang mau kita sampaikan pada malam hari ini gak bisa dibahas cuma dalam waktu satu setengah jam ini nanti di lompatan hidup ini teman-teman teman-teman akan mendapatkan komunitas teman-teman akan ada teman-teman yang yang teman-teman nanya apapun itu gak perlu takut gitu ya gak perlu takut untuk dimasukin gitu aja nanya gitu ya teman-teman pernah gak sih ada orang nanya misalnya nanya alien itu ada gak alien itu ada apa gak sih gitu ya terus ada lagi yang nanya kalau saya begini gimana ya gitu atau kalau laki-laki gitu ya masa laki-laki nangis gitu padahal itu suatu kewajaran yang wajar sebetulnya gitu ya ada banyak hal yang sepertinya kalau kita tanyakan ke dunia ini kita tuh dianggap seseorang yang tidak normal gitu seseorang yang kayaknya aneh gitu gitu aja dipertanyakan gitu aja kok kayaknya itu big problem banget buat kamu gitu ya nah tapi kalau di lompatan hidup ini teman-teman silahkan kalau mau bertanya apapun silahkan tanya gitu ya yang pertama teman-teman nanti teman-teman akan dapetin yang pertama sih teman-teman akan dapetin ini ya scroll ke bawah nanti teman-teman akan dapetin voucher human design voucher human design reading senilai 500 ribu rupiah nanti kalau teman-teman punya kesempatan untuk melakukan human design gitu ya cek human designnya lalu scroll ke bawah lagi ada di dalam member area tadi ada kelas gerakan berkelimpahan dengan berkesadaran itu nanti ada tulisan dan audio ya audio itu sifatnya 5 hari untuk mengupas bawang pertama teman-teman luka-luka saya apa teman-teman bisa dengerin nanti disitu gitu ya dan juga nanti kita setiap hari Kamis teman-teman itu ada webinar rutin dan di webinar rutin ini banyak banget hal-hal yang dikupas lebih dalam nah di bulan Oktober ini setiap Kamis kita udah ada tema-temanya tuh ya minggu lalu kita udah ada arena perjuangan arena kesembuhan minggu ini Kamis ini kita mau journey to inner child kita karena orang tuh banyak gak berani masuk ke dalam dirinya gitu ya mengupas luka-lukanya itu kayaknya takut sekali gitu ya kalau teman-teman udah kelewat gak perlu khawatir ada rekaman-rekamannya teman-teman ada rekaman-rekaman webinar yang kita sudah selenggarakan teman-teman gitu ya yang ini contohnya nanti ada bisa di klik GoCharles nanti ada di disini ada ya webinar-webinar rutinnya mulai dari inner authority segala macam teman-teman nanti bisa saksikan kalau gak sempat ikut webinar live-nya bisa saksikan juga rekamannya atau baru mau ikut sekarang nih oh yang kemarin-kemarin gimana ya saya kelewatan gak perlu khawatir ada rekamannya teman-teman gitu ya terus nanti ada e-book human design juga ya ada e-book human design yang teman-teman nanti bisa download dan juga nanti ada podcast-podcast kami yang udah panjang sekali kami buat ya teman-teman perjalanan kami lah gitu ya terus nanti ada grup WA-nya kita bisa ngobrol tanya-jawab teman-teman dan total value yang teman-teman dapetin itu mungkin kalau dinilai sekitar 2,6 juta tapi sebetulnya teman-teman anda gak perlu bayar segitu untuk di teman seperjalanan lompatan hidup teman-teman hanya perlu investasi 149 ribu gitu ya itu pun lifetime ya teman-teman nanti silahkan hubungi bro charles setelah acara ini hanya lebih lanjut kalau saya mau jadi teman seperjalanan lompatan hidup bagaimana gitu ya silahkan nanti teman-teman kontak aja bro charles dan nanti kita bisa ketemu lagi setiap hari kamis ketemu lagi di grup WA gitu ya atau teman-teman bisa masuk ke info.humandesign.co.id nanti info.humandesign.co.id nanti scroll ke bawah nanti bisa daftar semoga nanti kita bisa ketemu lagi di grup WA lompatan hidup gitu ya dan kita bisa jalan bareng-bareng di lompatan hidup juga terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih saya kembalikan lagi ke bro charles oke terima kasih Pak Richirusi untuk teman-teman yang mau join bareng kita jalan bareng-bareng bisa klik yang ini info.humandesign.co.id itu daftar langsung aja disitu hanya 149 itu selamanya ya selamanya jadi lifetime terus juga kalau mau tanya-tanya tentang human design bisa WA saya 007 7142 1805 nah bisa kesini oke oke itu aja teman-teman semoga kita bisa jalan bareng ya di lompatan hidup karena makin rame makin seru perjalanannya oke oke selamat malam teman-teman terima kasih Pak Ari terima kasih cerusi terima kasih teman-teman waktunya kita ketemu di member area thank you terima kasih terima kasih semuanya terima kasih dan terima kasih teman-teman terima kasih selamat malam selamat malam terima kasih terima kasih terima kasih